Event Sulut Hebat Cycling Tour de Norte Sulawesi akan menempuh jarak kurang lebih 100 km. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis malam, Panitia Penyelenggara menyebut event ini sebagai ajang bersepeda paling menantang di tahun ini. Kegiatan yang didukung Pemprov Sulut ini bukan sekedar ajang ularaga saja, karena tujuan utamanya adalah mengangkat keindahan perwisata dan budaya Minasa. Para peserta akan melalui rute yang diawali dari kolongan Tetempangan Minahasa Utara menuju garis finis di Benteng Muraya Tonano-Minahasa. Sepanjang rute yang dilalui, peserta diayak bertualang melewati banyak ikon dan landmark bersejarah seperti Jembatan Soekarno, Pemandangan Tinoor, dan Nano Tonano. Panitia juga menjamin kegiatan ini akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga diharapkan jadi barometer untuk pelaksanaan event-event serupa lainnya. Kita ingin memberikan contoh bahwa apabila Sulawesi Utara bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan standar protokol yang sangat kuat, kita percaya ini akan membangun kepercayaan diri untuk wisatawan-wisatawan lokal lainnya datang ke Sulawesi Utara. Dan tidak hanya itu saja, nanti kita akan tampilkan berbagai macam keindahan-keindahan Sulawesi Utara, tidak hanya keindahannya termasuk makanan. Jangan alasan yang simpel saja, karena dengan adanya acara yang seskala besar ini, pasti roda ekonomi bergerak. Saya mengajak kita semua jangan menyanyiakan kesempatan ini, karena seperti yang tadi sudah diselaskan, Ibu Teddy akan membawa banyak teman-temannya di Jakarta. Jadi kita harus gunakan teman-teman kesempatan ini untuk memperkenalkan, lebih memperkenalkan provinsi tercinta kita, provinsi Sulawesi Utara kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Selain diikuti sejumlah komunitas sepeda di Manado, Sulut Hebat Cycling Tour de Nord Sulawesi, rencananya akan diikuti juga oleh para artis papan atas atau yang tergabung dalam Lipstick Rider.